Anda masih menyaksikan Kompas Malang Sopekan. Saudara Jolang Perayaan Imlek, produksi dupa di Malang meningkat 2 kali lipat. Dalam sehari produksi dupa bisa mencapai 500 kg. Jurnalis Hilda Nusantara dan juru kamera Dedy Prasetyo akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan dupa. Saudara, sentra pembuatan dupa terbesar ternyata ada di Kabupaten Malang. Tepatnya di Desa Petung Sewu, Kecampatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah saat ini saya sudah berada di salah satu pabrik produksi dupa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan dupa di mana pengerjaan di pabrik ini masih dilakukan secara manual. Kita masuk ke dalam. Nah saudara, saat ini saya sudah berada di dalam pabrik dupa yang proses pengerjaannya masih manual. Dengan mas siapa ini? Mas Afan. Mas Afan, pabrik ini sudah berapa lama mas? 7 tahun. Mas, di sini masih dikerjakan manual ya semua? Iya, manual. Gimana sih mas proses pembuatan dupa bisa diceritakan? Mulai peting, dasari, campur lengket, Pidon telon, Keduanya itu keempat finishing halusannya. Jadi merah, kacatu merah itu. Mas, dalam sehari di sini bisa produksi sampai berapa banyak? Sepuluh karung. Dua, dua ratus. Dua ratus kilo dupa. Kalau ini mas, menjelang kayak limet ada peningkatan produksinya mas? Ya, ada yang baik dikit banget. Paling satu binggu yuk, satu truk. 175 karung. 175 karung meningkat. Berapa kali lipat mas, kira-kira? Satu, dua kali lipat. Mas, kalau di sini sendiri, Proses produksinya kan masih manual. Butuh waktu berapa lama sih mas untuk membuat dupa ini? Satu hari. Mulai awal itu sampai jemur, kering. Masukin karung itu. Satu hari. Satu hari masuk ke karung itu. Mas, dupa-dupa ini dikirim ke mana aja sih mas? Keselurung Bali, Pak. Apa mas, keunggulan dari dupa produksi di sentra dupa peturung sewu ini? Mungkin, kualitas mungkin. Kayu cati, cati merah, kesaran, kalsium, sama tepung lengket. Mas, kalau selama menjelang limet ini, Omsetnya bisa meningkat sampai berapa banyak? Dua. Biasanya berapa? Kalau jelang limet ini berapa? Dua kali lipat. Dua puluh, ya sampai empat puluh. Dua puluh juta. Mas, bisa ditunjukin ini mas? Ini proses apa, proses apa gitu? Sudah mau finishing ini. Kayak dikepro gitu ya, saudara? Ini campur bahannya ini, Pak. Cati, kasaran. Cati, kasaran. Melalui berapa proses? Empat kali. Empat kali, ya. Sampai menempel atau sampai gimana? Iya, sampai menempel halus. Kita lihat, saudara. Seperti ini. Ini sudah menempel halus berarti, Mas. Ya, halus, ya. Lihat satu ya, Mas. Iya. Nah, jadi kayak gini, saudara. Sudah menempel halus ini, berarti tinggal proses jemur. Iya, jemur. Besok jemurnya. Oke, kita lihat ke sini. Di sini semuanya, pekerjanya, tugasnya sama atau ada ini bagian di sini? Sama, sama. Sebenarnya tugasnya sama? Sama, sama. Mas, kalau sekali menjemur gitu, bisa sampai berapa banyak, Mas? Dua. Iya, itu 200 kilo. Kalau total pekerja di sini ada berapa? Sepuluh. Jadi, satu pekerja, 20 kilogram, Mas, ya? Iya, kalau rame, bisa tambah gitu. Mas, kalau di sini, sekalian dikasih pewangi juga, dupanya atau bagaimana? Tidak, lawar gitu. Masih polosan? Polos. Terima kasih, Mas Afan. Iya. Silahkan lanjut lagi. Nah, saudara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung pada salah satu pekerja di pabrik Dupa ini. Ada Mbak siapa ini? Mbak Ani. Mbak Ani, sudah berapa lama Mbak kerja di sini? Satu tahun. Satu tahun, Mbak. Ini prosesnya namanya apa, Mbak? Prosesnya, ini prosesnya untuk pembuatannya ini, ya, apa ya Mbak ya, kayak dibuat, apa, supaya bisa jadi itu harus dikop ini, dikopiok-kopiok dulu, langsung digederuk-gederukan, supaya bahannya ini bisa jatuh dan bisa jadi, kayak jadi satu gitu loh. Harus berapa banyak, Mbak, dipukul-pukul kayak gini dupanya? Kalau dipukul-pukulnya, tiga kali atau empat kali udah cukup. Dalam sehari bisa mengerjakan sampai berapa kilogram dupa, Mbak? Ya, paling 35 kilo gitu. Iya. Mbak, ada kesulitan gak sih, Mbak, bikin dupa ini? Kadang ada. Kadang ada kendalanya. Kadang bisa tidak jadi. Dan bisa jadi gitu. Nah, kendala kalau sampai dupa ini gak jadi, kenapa, Mbak, apa nih kendalanya? Kadang ada bahannya yang kurang apa gitu, kurang menghaluskannya, kurang menjadikan satu dupanya gitu loh. Kayak menggederuk-gederkannya kurang gitu, bisa dirontok gitu. Karena memang semuanya secara manual masyarakat, Mbak. Terima kasih, Mbak Andi. Silahkan dilanjut lagi. Proses produksi dupa jalan imlek memang meningkat. Jika biasanya di hari biasa, satu pekerja mengerjakan 20 kilogram dupa, menjelang imlek ini, satu pekerja bisa mengerjakan hingga 50 kilogram dupa. Dan ini adalah proses penjemuran setelah dupa selesai diproduksi, kemudian dijemur. Jika cuaca cerah, matahari sedang tinggi-tingginya, proses penjemuran hanya membutuhkan waktu 6 jam. Tapi jika cuaca sedang mendung, penjemuran bisa memakan waktu hingga 2 hari lamanya. Di Danusantara, Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.